Kerja? Wah, kerja apa? Bantu temennya pameran di JCC berapa lama? Seminggu? Kagak ada kerjaan buat laki-laki? Ah... Udah... Lah kan ini masih ada? Udah, Tante. Terus siapa yang ngabisin ini? Bibu! Yah, Bibunya kan lagi pergi beli baju. Babap mana? Babap lagi pergi sama Bibu. Anto mau air ke sana? Hei, hei, hei. Bapak. Sini aja sama Tante Eda ya. Ya. Gak mau. Eh, eh. Astagfirullahaladzim. Anto, Anto, Anto. Main aja sama Tante Eda ya. Kita main bola mau gak? Gak mau. Kalau gak kita main pesawat-pesawatan. Gak mau. Anto maunya main apa deh? Bibu, Babap mau ikut Bibu, Babap. Eh, sini aja. Hahaha. Ya, mah. Sini aja. Maaf, kenepotin. Kita len dulu baru cerita. Ya. Jadi, program baru komunitas gisi kita itu mau bikin semacam uji coba kayak berbandingan gitu. Kita cari orang yang mau jadi volunteer. Coba seminggu tambah gula. Gua tahu bedanya sebelum dan sesudah orang itu mau motong asuban gula. Saya aja. Jangan. Mbak Endah kan dari awal udah hidup sehat. Iya ya. Mbak Endah harus cari orang yang gaya hidupnya gak sehat. Siapa ya? Ah. Ah. Saya sebenarnya ada kepikiran satu orang sih. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Biar, biar, biar. Apa yang lo kalah cip? Kalau membawa motor itu, mbak Iopas jatih hati toh. Loh, kok malah kita berdua yang disalahin? Kan Bu Yuni sendiri yang meleng jalannya. Makanya kalau jalan jangan main handphone. Liatin jalanannya. Lah ya suka-suka saya toh. Kok malah situ-situ yang ngatur tuh kaki-kaki saya? Eh, mbak Yuni. Iya, mbak Yuni jalan kakinya kaki saya. Saya juga gak mau. Itu bikin orang celaka. Jalan-liat jalanan. Loh saya yang ciloko. Lalu situ-situ yang mau nabrak saya. Eh, jalan-jalan. Ya, iya dah. Mau gimana nih? Mau ke sana apa? Mau ke sana dulu apa? Mau ke sana. Nah, gitu. Dimana-mana cari orang yang gaya hidupnya sehat itu susah. Cari orang yang gaya hidupnya gak sehat itu gampang. Emang orang rawa bebek sehat semua. Ya, enggak sih. Berarti seharusnya gampang cari volunteer dong? Belum tentu. Kalau yang hidupnya gak sehat doang sih banyak. Tapi kan belum tetap mau jadi volunteer. Coba tanya ke Pak RT. Nanti kalau udah ketemu orangnya, kabarin ke kita ya. Iya. Gak mau mau nombor bibu sama babab. Iya, sabar ya. Bentar lagi juga babab sama bibu pulang. Apa kita telpon aja kali ya? Telpon aja mau gak? Ayah. Gak mau sama bibu. Gak mau. Eh, makan ini aja abisin ya. Gak mau. Main aja yuk, main yuk. Gak mau. Gak mau. Antamu nyangam. Tuh, babab sama bibu pulang. Hei. Bapak, bibu. Anto. Aduh, anak pinter. Alhamdulillah. Anto anteng kan ya, po? Iya. Gitu dah. Terlalu ya dia, po. Ya, gitu dah. Namanya juga bocah ya. Makasih ya, po. Udah mau dititipin Anto. Iya, gak apa-apa, mbak. Sama-sama. Yaudah, saya pamit pulang dulu ya. Mau langsung pulang aja, po. Gak mau ngemil-ngemil dulu gitu di dalam. Oh, emang ada ya? Gak ada ya? Makasih ya, po. Sekali lagi. Iya, iya. Sama-sama, mbak. Oh, iya. Itu tadi si Anto. Jajan di warungnya Buar. 10 ribu. Oh. Bab. Iya, iya. Ini ngepas banget nih. 10 ribu. Iya, iya. Dilebihin. Ini 100 kasihin. Ah, kagak usah dah. Udah, makasih ya. Saya permisi pulang. Iya. Sama-sama, ke dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya, po. Dikasih, dike. Gak mau sini, kan? Lagi, segitu. Sejuta kurang satu peraknya kurang. Kalo aja di sejuta. Telepon dia. Pujuk buat janjian. Bilang mau liat tanah covering dan rumah contoh di perumahan Halumas Indah. Oke. Kamu urat untuk saya. Kamu aja. Kenapa gitu? Kan cuma nelpon. Bukan cuma nelpon. Kan harus acting. Saya gak bisa acting. Gak usah acting. Kan cuma pura-pura liat tanah covering sama rumah contoh. Oh, itu namanya acting. Iya gitu? Iya. Yaudah, saya aja. Jadi gak? Jadi. Tolong, di loudspeaker. Iya. Ah. Aduh. Minum dulu, Bang. Iya, iya. Makasih. Abang dikejar lagi? Iya. Di deket warteg yang kemarin. Loh, ngapain kesana lagi? Enak. Aduh, Bang. Warteg lain kan banyak. Mending jangan kesana lagi deh. Ntar malah ketangkep kayak Bang Yudi. Iya. Siapa? Gak tahu. Mungkin target coba angkat, Bang. Halo? Action. Halo? Siapa? Mati? Loh. Jangan ngagetin gitu, Atu. Kan kamu lagi acting? Iya, gak usah pake action-action segala. Kan gak ada kameranya. Iya, maaf. Emangnya Kang Murat sudah ada hara? Iya, maaf. Tolong, telpon lagi. Iya. Halo? Halo. Saya baru lihat poster perumahan Halumas Indah. Kalau saya mau survei, bisa. Bisa. Besok datang aja ke lokasi. Dengan bapak siapa? Sebab Pak Ujang. Besok kita ketemuan di sana. Pak Jejang, ya? Oke. Beres. Oke, besok kita berkabar lagi. Terima kasih banyak atas bantuannya. Saya pamit dulu. Iya. 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 Saya balik ke kantor dulu. Siap. Kamu hebat, Jejang. Hebat apanya? Hebat ngeliat orang yang mau jual kepling tanah. Kan dulu juga pernah waktu melakukan gugung. Makanya saya bilang kamu hebat. Mau kemana? Kan kita harus ngeluasin Syafira. Ke belakang dulu. Ya, sebenarnya gue udah kerja. Sampai. Anu di transportasi. Transportasi warga. Kedaran udah dua. Bilang aja Cepang Lojek. Bahasa lo ke tinggi aja. Iya. Lo ngomong apa sih? Yaudah, cerita-cerita gimana-gimana? Tadinya saya mau ngelantari Yuli ke tanah abang. Tapi gak jadi. Kenapa? Baru juga jalan. Gak jauh dari rumah. Eh, Ato kebelet pengen BAB. Yaudah, balik lagi. Terus, Yuli ngelepon poedah buat jagain Anto. Hah? Ngelepotin aja. Eh? Eh, dia lagi ngelepon sama temennya. Lo biarin aja. Terus? Terus, akhirnya saya sama Yuli jalan berdua. Tapi di tengah jalan, Yuli berubah pikiran. Jadinya ke pasar aja. Pelin-pelin, ah. Mas, kalau kayak gitu mau omelin dong. Gak usah, heroine. Orangnya lagi ngelepon sama temennya. Terus, terus. Ngapain kita nabang? Mau beli baju kerja buat Yuli. Kayak punya duit, ah. Gak ada duit, jangan belagu. Astagfirullahaladzim. Bang Pandu! Bang Pandu, ngapain? Jadi ngatain saya. Hah? Sabar. Gak usah emosi. Tapi dia ngeledek saya, Jack. Eh, kenapa sih pada berisik banget? Ini saya lagi telepon sama temen saya. Dia pada berisik apa? Eh, kalau lo gak ngomongin, suruh teleponan di duduk koma, Nekek. Ini pangkalan. Iya. Ganggu orang lagi ngobrol aja. Ini pangkalan. Kuat orang ngobrol surhat, bukan teleponan. Hah? Halo, halo. Sorry, sorry. Aung, ini ada orang reseh-rese banget ngegangguin. Iya, kedengeran kagak. Kedengeran kok, Bu? Barusan cuma ilang sinyal aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Bu, nanti ayah di kampus. Tangan bener ya. Sudah, kita pernah sama Bu Rahma. Maaf, Bu Rahma. Tadi ada... Halo? 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 Kenapa? Ya, mati. Ayah sih. Lah, kok ayah? Orang ayah gak ngapa-ngapain. Eh, gue lagi begini. Tepuk di telepon. Ya, maaf. Ya, makanya telepon jangan di situ. Ih, kedengeran sinyalnya di sini bagus. Jakku. Besok, Yuli udah mulai kerja. Wah, kerja apa? Bantu temennya pameran di JCC. Berapa lama? Seminggu. Kagak ada kerjaan buat laki-laki. Buat siapa? Buat kamu? Bukan, buat elulullah. Kamu lagi nyari kerjaan. Gimana sih? Oh, iya ya. Kenapa saya gak kepikiran ya? Kalau emang ada tuh kerjaan buat laki-laki, mendingan lo aja yang kerja. Yuli, kagak usah lo suruh cari nafkah. Di rumah aja jaga anto. Kan itu juga kewajiban kita sebagai laki, sebagai bapak. Ya. Bang, ojek dong. Tis, bawa dah. Oh, bupup. Ya, udah kayak anto. Ah, jaga kamu. Ayo, bu. Kak Risa, mau kemana? Kan jatah saya. Mau nganterin penumpang? Makanya jangan teleponan terus. Emang udah selesai teleponannya? Belum. Yaudah, so katuk. Ayo, berangkat. Eh, Kak Risa. Apa urusan ini? Saya lagi kejar-kerjaan juga. Kak Risa, woy. Iya, bu. Waalaikumsalam. Ada apa? Urusan komunitas gizi aja. Oh. Kan ini belum pulang. Apa emang biasanya jam segini belum pulang? Tama jam segini belum pulang. Kan ini masih gak mau ke Bunda? Kayaknya. Ayo kasih tau dong. Ya udah. Kita tak kasih tau. Beberapa hari ini, ibu aku jadi baik. Emang senama ini jahat? Maksudnya, jadi jarang marah. Kalau udah apa-apa, gak ngomel. Kalau aku bikin salah, dibiarin. Gitu-gitu. Oh, bagus dong. Iya, bagus. Tapi bikin curiga. Kok bisa berubah begitu? Kalau tebakan aku sih, ibu kamu pengen dibeliin sesuatu. Dibeliin apa? Gak tau. Tebakan kamu sering bener. Sering? Masa? Iya. Coba tebak. Hewan yang sering telat ke sekolah. Hewan apa? Katanya jawabannya apa? Aku gak tau. Hewan apa? Hewan yang sering telat ke sekolah itu, kaki seribu. Dia telat mulu, soalnya pake suatunya kelamaan. Kan kakinya seribu? Ih, itu jokes bapak-bapak. Jok seorang tua. Jayus. Nanti juga kalau tua kita bakal begitu. Kita? Iya. Kan kamu juga pasti nanti bakal tua. Kita itu aku sama kamu. Kalau tua emang pasti. Tapi kan belum tentu kalau aku tuanya bakal sama kamu. GR. Di? Van? Bang, boleh di depan ya. Ya, sampai. Heeeeh. Sampai juga. Ini apa? Sebentar. Makasih ya. Sama-sama. Mas Tisna. Mbak Yuni. Mbak Yuni, abis dari mana? Mbak Yuli mau kerja ya. Mbak Yuni, tau dari mana? Mas Tisna kipie to. Lah, wong istri. Udah 24 jam ngurus anak. Kok yang masih disuruh kerja kipie to? Siapa yang nyuruh? Suami istri itu kerja sama dong. Kalau istrinya di rumah, ya suaminya yang kerja. Mestinya tugas Mas Tisna sebagai suami itu menapkahi. Jangan malah ngandelin istri. Apalagi nyuruh istri kerja. Pie to. Saya duluan. Loh, Mas Tisna saya belum selesai ngomong. Saya udah permisi berangkat. Ya, mesti loh. Belum selesai ngomong. Kok ditinggal mabur? Gak ada sopan santunya. Babar belak. Sipi. Sipi.